Intro Awal-awalnya tagline kita Perang lawan COVID Tapi sekarang seiring dengan dinamika Seiring dengan tiap hari berjatuhannya Korban dan bertambahnya pasien Positif COVID Nampaknya bukan lagi perang lawan COVID Tapi ngecub sudah bersahabat dengan COVID Dalam suasana seperti ini dan masih Dalam suasana bulan syawal 1421 Hijriah Saya secara pribadi dan selaku sekretaris daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Saya lalu kita riadi Menyampaikan selamat kita sudah merayakan Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah Minal ajin wal faidin Mohon dibutakan pintu maaf lahir dan batin yang sebesar-besarnya Mungkin ada salahulah kata tindakan sikap antara sadar dan tidak sadar Selama kita bersilaturahni Mudah-mudahan dengan kita saling memberi dan menerima maaf Maka mudah-mudahan silaturahni kita terdepan menjadi lebih paripurna lagi Sekali lagi di kesempatan yang berbahagia ini Saya mohon maaf lahir dan batin Kemudian terkait dengan COVID tadi Awalnya Ada secercah sinar di ujung perowongan Ini saya kutip Kata-katanya Dr. Ruzul Secercah sinar di ujung perowongan Angka-angka positif COVID menunjukkan tren-tren penurunan Pasien positif COVID menurun Angka kesembuhan meningkat Angka kematian stagnan Ini awalnya kita sudah bahagia Ada tanda-tanda COVID segera kita akhiri Seiring berjalan waktu mendekati hari-hari Menjelang satu syawal Bandung Collection Rame Episentrum Rame Fashion One Rame Seakan-akan kita sudah berada dalam suasana euforia Euforia Tambah lagi perdebatan Solar Aid dan lain sebagainya Dua hari sebelum Idul Fitri Puncak Perkembangan COVID-19 Saya rilis Terjadi peningkatan 54 Pasien positif Tiba-tiba 54 Kemudian turun 10 Turun 4 Naik lagi 49 49 Sudah 49 Turun lagi semalam Tadi malam Selain Maka cahaya di ujung perowongan itu Menjadi hilang Menjadi redup kembali Dan nampaknya Kita Kita Dalam Masa Khawatir dan cemas Rasa khawatir dan cemas Bertambah Ketika dirilis Kemarin Konferensi 67 Tenaga Kesehatan Kita Sudah terpapar COVID-19 67 Ya teman-teman Kita juga Mungkin ada Sudah tahu namanya Dan lain sebagainya Kita menjadi khawatir Dan cemas Nampaknya Manusia berusaha Ya Tuhan lagi yang menentukan Tenaga kesehatan Sedari awal Kita Sudah di warning Dilengkapi dengan Alat pelindung diri Dengan Asupan gizi Istirahat Sipsipan Yang diatur Sedemikian rupa Tapi mungkin Karena Tiap hari Harus berinteraksi Dengan Pasen-pasen COVID-19 Yang diantaranya Ada yang jujur Dan ada yang tidak Jujur Bercerita Tentang Kisah Perjalanan Maka Diantara Yang Hilaf Dan lalai-lalai Tadi Dan mungkin Imunitas Sedang Tidak Mendukung Maka Meski Sudah Dengan Alat pelindung diri Akhirnya Pesan Moralnya Tenaga Kesehatan Yang sudah Dilindungi Seperti itu Dengan APD Pun Masih Terserang Maka Apalagi Pak Nasir Apalagi Pak Wirejaya Yang Masih Kita Begelamang Begelamang Karena Berhubungan Dengan Mencari UMKM Maka Kita Termasuk Potensial Menghadapi Fakta-fakta Ini Dua malam Berturut-turut Terus Pimpinan Rapat Dari malam Antara lain Mensikapi Kebijaksanaan Membuka Bandara Membuka Awalnya Bandara Sekarang Plus Sampai 30 Mei Kita akan Buka Tanggal 1 Juni Kemarin Keputusannya Kita Perpanjang Penutupan Satu bulan Tapi Karena Banyak Pertimbangan Nampaknya Satu Juni Sampai Dua minggu Kedepan Kita akan Coba Buka Kita Coba Berdamai Dengan Covid Dulu Sambil Kalau kemarin Hanya Rapid Besok Harus Disweb Yang Akan Keluar Lombok NTB Harus Sudah Ada Keterangan Sweb Yang Datang Pun Harus Ada Keterangan Sweb Saya Tawari Bapak Bapak Kepala Dinas Ayo Perjalanan Dinas Silahkan Tidak Ada Yang Berani Mengajukan Permohonan Perjalanan Alhamdulillah Ada Hikmahnya Bagi Saya Bikin Disposisi Disposisi Perjalanan Dinas Sengap Juga Rupanya Hadir Sebagai Penyakit Yang Menakutkan Corona Ini Tampir Menjadi Guru Besar Juga Guru Besar Kok Bisa Pakar Ilmu Administrasi Negara Baru Mengulas Bahwa Praktik Administrasi Negara Baru Kedepan Adalah Penyelenggaraan Administrasi Negara Yang Efisien Efektif Ditandai Dengan Paperless Ditandai Dengan Pola Komunikasi Yang Cepat Era 4.0 Berbasis IT Itu Kata Profesor Doktor Profesor Doktor Tetapi Meski Mengatakan Begitu Tidak Ada Yang Bisa Mengimplementasikan Tetap Tetap Rapat Undangan Tiap Minggu Di Bidang Tara Undangan Di Area Duta Dalam Tiba-tiba Datanglah Profesor Doktor Yang Bernama Korona Tiba-tiba Sekarang Kita Rapat Tidak Pergi Secara Fisik Tetapi Semua Berbasis Virtual Fikon Ya Inilah Penyelenggaraan Sistem Administrasi Negara Baru Efisiensi Efektivitas Ya Walaupun Berfikon Pesan Nyampe Tetapi Suasana Kebatinannya Tidak Nyampe Dia Marah Atau Dia Apa-apa Kita Tidak Tahu Kalau Kita Berhadapan Rapat Meler Sedikit Kita Sudah Serius Jadi Seperti Itu Kelasanan Tiba-tiba Corona Menjadi Orang Menjadi Hibur Makar Kenapa Demikian Untuk Undang Pemilu Menyebutkan Barang Siapa Yang Usaha Untuk Menggagalkan Atau Terkundanya Pilkada Maka Dikenakan Hukum Makar Perincananya Pilkada Bulan September 2020 Ditunda Rencana Sembilan Desennya Maka Corona Makar Secara Pemilu Orang Yang Berani Makar Corona Berani Luar biasa Corona Dan Banyak Jalik Termasuk Di Mesos Mesos Kalau Saya Baca Immunitas Saya Turun Ada Yang Ketul Corona Masih Ada Yang Bertanya Dia Betul Apa Pemilu 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 Jadu Corona Pertanya Atau Belum Pertanya Jangan Jangan Kelisat Loh Jadu Namun Lih Malkida Lih Malkida Jadu Mau Coba Corona Namun Jidang Jadu Selalu Saya Yang Namanya Sakit Itu Sakit 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 Itu Sakit Sakit Di Era Corona Tambah Sakit Dinarah Dengan Jango Mau Cari Ke Rumah Sakit Pembesuk Itu Dilarang Dan Rumah Sakit Bukan Tempat Repreasi Sakit Profit Dinerang Profit Tanah Sesara Kunun Nafsir Daikat Maaf Andai Tak Menarang Dengan Anak Lalu Jangan Dengan Melayat Bertuka Menarang Dengan Tuka Berlaku Protokol Profit Nasara Percaya Ada Corona Siapa Tau Corona Nyeluntuk Di Kepala Usap-usap Dia Sedih Mungkin Ini Dalil Aklinya Jadi Corona Mempengaruhi Kehidupan Pola Interaksi Kita Satu Dengan Yang Lainnya Corona Poin Ketiga Mempengaruhi Kinerja Kita Atas Nama TAPD Saya Mohon Maaf Karena Anggaran-anggaran Pernah Dinolkan Semua Karena Apa Hanya Karena Corona Kenapa Demikian Awalnya Kami Menyiapkan Penanganan Corona Skenario A Skenario B Skenario C Skenario A Skenario B Skenario C Ini Kami sisir Jelas Selama Corona Tidak Ada Perjalanan Dinas Ambil Perjalanan Dinas Jelas Selama Corona Tidak Ada Kegiatan Promosi Ambil Kegiatan Promosi Jelas Selama Corona Tidak Ada Rapat-rapat Rapat-rapat Ambil Ngambil 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 Ketemu Anggaran 344 Milyar Apapun Yang terjadi Corona Dengan Ini Kita Akan Selesaikan Bottom Up Kita Rencanakan Seperti Itu Minta Kesepakatan UPD Mana Betangku 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 Oh Niki Dulu Oke Cata Di Tengah Proses Itu Lahir SKB Menteri Keuangan Menteri Dalam Negeri Perintah Potong 50% Belanja Langsung Anida 50% Bapak Penda Coba Formula Kalau Potong 50% Berapa Ketemunya 926 Milyar Dari Mana Kita Cari Angka 926 Milyar Itu Tapi Rumusnya Mengatakan Akhirnya Saya bilang Sama tim TAPD Ini Ujian Kestiaan Daerah Kepusat Orang Anggaran Kita APBD Kita 70% Adalah Transfer Kan Dia yang Punya Uang Orang Pusat Sekarang Kalau Orang Pusat Sudah Kasih Petunjuk 50% Potong Potong Ya Terserah Yang Memberikan Kalau Tidak Lapor Sampai Tanggal 23 April Ada Sanksi Kalau Tidak Diperbaiki Transfer Di Potong Dialihkan Ke Daerah Lain Nah Kalau Dipotong Masalah Tidak Selesai Justru Tambah Bermasalah Akhirnya Suka Tidak Suka Siap Tidak Siap Mau Tidak Mau Potong dulu Tanggal 22 April Saya Lapor NTB Siap Potong 926 Padahal Luangnya Dari mana Belum Kita tahu Alhamdulillah Dirilis Kemudian Jawaban Kita Betul Andai Kita Jawab Kirim 344 Pasti Dicorek Dan Itulah Nasib 6 Kabupaten Kita Dana DAU Transfernya Ditunda Potong 35% Se Indonesia 380 Daerah Masih Pengkung Pengkung Nah Itu Nasibnya Nah Setelah Jawaban Kita Betul Baru Pinang Mesa Kita Cari Dimana Ia Nolkan Semua Dulu Dengan Asumsi Mana Untuk Kegiatan Kesehatan Mana Untuk Penyelamatan Ekonomi Stupulus Ekonomi Masuklah paket Antara Lain Masker Masker Di Koperasi Mana Jaring Pengaman Sosial Dan Yang Lain Terus Disisir Sampai Kemarin Siang Masih Ada Surat Surat Cinta Dari Kepala Dinas Kepala Dinas Mohon Ini Jangan Dipotong Mohon Dikembalikan Ada Peluang Kita Kembalikan Satu Persatu Kalau Tidak Terlalu Besar Kita Kembalikan Artinya Corona Sudah Mempengaruhi Pola Relasi Dan Kinerja Kita Refocusing Realokasi Anggaran Kemarin Kita Berbicara A3 Kita Berbicara Iku Kita Berbicara Target Indikator RPJMB Refocusing Fokus Kepada Fokus Merumuskan Kembali Realokasi Alokasikan Kembali Kepada Apa Tiga Hal COVID Kesehatannya Ekonominya Dan Jaring Pengaman Sosialnya Ini Saya perlu Sampaikan Kepada Teman-teman Ya Bermodal Kebersamaan Saling Pengertian Mudah-mudahan COVID Bisa kita Atasi Dengan Sebaik-baiknya Jangan Ngeremon Ngeremon Nanti Apa Bapak Sekda Potong Anggaran Baru Dua bulan Dari Sekda Ini Bu Iin W.A. Kembali Potong Anggaran Ya Bukan Kita Yang Mau Motong Keputusan Bersama Menduri Potong Ya Begitulah Akhirnya Harus Refocusing Fokus ke COVID Saya Lihat Foto-foto Dinas Kooperasi Ruangannya Penuh sama Masker Masker Ruang Kerja Iya Ruang Kerja Ruang Kerja Dinas Kooperasi Saya Lihat UMKM Dan lain Sebagainya Ya inilah Sebuah Kenyataan Yang harus Kita Hadapi Tapi Kita Tetap Semangat Tetap Semangat Jaga Kesehatan Ingat Tadi Sakit Itu Sakit Sakit Era COVID Itu Tambah Sakit Sakit COVID Di Era COVID Tambah Sengsara Maka Jangan Sampai Kita Sakit Jangan Sampai Anak Dan Keluarga Kita Sakit Jangan Sampai Ada Lingkungan Kita Sakit Kalau Ada Yang Kerowok 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 Itu Tau Kan Kayak Manok Itu Tepek Dia Sudah Pulang Kerowok Kerowok Itu Pulang H Min 2 Lebaran H Min 1 H Min 2 Kepala Dinas Komin Votik Lapor Ini Bendahara Saya Positif Kenapa Panik Semua Ini Pak Gede Selamat Selamat Kan Karena Kita Tidak Dapat Gaji 13 Dan THR Oh Berarti Allah Itu Melindungi Eslon 2 Dengan Tidak Diberikan THR Dan Gaji 13 Lewat Bendahara Terus Teman Teman Bagaimana Niki Kita Sedang COVID Anu Sedang Rapid Iya Tapi Betul Anunya Kom Infotik Kemarin Informasi Dinas Perindustrian Iya Dinas Perindustrian Ada Ya Saya Pagi-pagi Ini Ngecek Ini Juga Sambil Cek Situasi Adakah Yang kerubuk Kerubuk Kalau Enggak Apalagi Yang 50 Tahun Kasih istirahat Dulu Pak Kalau Ibu Dispensasi Tepuk tangan Kelewatan Jadi Corona Sudah Nggak Nggak Mempan 65 tahun Bu Linda Ya Eh 64 Alhamdulillah 65 Mantap Bonusnya Sudah Banyak Amin Ya Jaga Kesehatan Nggak Tahu Besok Anak-anak Akan Sekolah Lagi Tapi Ya Jangan Cemoh Anaknya Langsung Di Pertimbangkan Dulu Lihat Situasi Dulu Kalau Masih Cemas Rasanya Anak-anak Berinteraksi Dengan Tidak Terkendali Saya Masih Minta Kadis Dikbud Telah Pesawat 50% Kelas Itu Payakan 50% Di Jakarta Ada Plak Mobil Ganjil Kenap Sekolah Jangan-jangan Perlu Nomor Absen Ganjil Nomor Absen Kenap Supaya Nggak Semua Numpuk Anak-anak Namanya Anak-anak Kalau Dia Bedait Itu Saling Guluk Gutik Macem Bercorak Dia Kalau Sudah Yakin Ikhlas Ya Silahkan Bila Perlu Pada Hari Pertama Kedua Itu Anter Anak-anak Lihat Lingkungannya Walaupun Boleh Tapi Rasanya Kok Masih Dengan Menerapkan Pola Hidup Sehat Dan Bersih Menggunakan Masker Physical Distancing Cuci Tangan Dan Ya Menerapkan Etika Etika Misalnya Kalau Kemarin Belum Kita Wear Dengan Corona Kalau Mau Kebangsing Kebangsing Sudah Nah Sekarang Pakai Etika Gunakan Tangan Tutup Jangan Sampai Itu Tanda Sedang Penolakan Corona Makanya Begitu Ada Ada Kebangsing Dalam Islam Ada Doanya Ya Alhamdulillah Alhamdulillah Kita Bisa Seperti Itu Ada Balasannya Yang Mendengar Sebagainya Kita Kembalikan Jangan Jangan Ini Tuntunan Tuntunan Itu Sudah Ada Semua Kita Lupa Paling Kasat Mata Tadi Wuduk Kenapa Kebangsing Kita Harus Ucapkan Doa Seperti Itu Nah Ini Ini Juga Kembali Silahkan Nanti Siapa Al-Mukarram Tuan Guru Kaji Itu Ini Kita Yang Pengkung-pengkung Masih Berdebat Sudah Saudi Arabia Saja Masih Tutup Itu Kita Baru Dua Tiga Habis Kita Hapal Disana Orang Sudah Lengkap Itu Dia Masih Saja Kita Pengkung Ya Jadi Saya pagi hari ini Di Dinas Kooperasi UKIM Sambil Silaturahmi Sambil Ingin Lihat Cek Cek Kek Kek Kekuatan Mudah-mudahan Semua Masih Dalam Kedan Sehat Walafiat Yang Terganggu Kesehatan Silahkan Minta Ijin Kepimpinan Work From Home Tugas Tugas Tertunaikan Dengan Baik Delegasikan Kepada Yang Sehat Saatnya Kita Saling Membantu Dalam Pelaksanaan Tugas Dan Lain Sebagainya Sekali lagi Mudah-mudahan Kita Tetap Dalam Keadaan Sehat Walafiat Terbebas Lulus Menjalani Pandemi COVID-19 Demikian Yang dapat Saya sampaikan Pada kesempatan Yang berbahagia ini Sekali lagi Di awal Tadi sudah Saya mohon maaf Lahir dan batin Mari kita lanjutkan Kinerja Kita sesuai Dengan Yang Telah Ditentukan Oleh Pimpinan Demikian Mohon maaf Bila ada hal-hal Yang kurang berkenan Bila itu Fikwal Hidayah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Kita berdoa Menurut Agama dan Kepercayaan kita Masing-masing Berdoa Mulai Selesai Tanpa Mohon maaf Buben Jalan Terima kasih Terima kasih Terima kasih.